Pemirsa usai ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Terima kasih, Rahmat Effendi keluar dari gedung KPK pukul 21.30 pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Rahmat Effendi tidak memberikan keterangan saat dibawa menuju mobil tahanan. Rahmat selanjutnya akan ditahan di rutan KPK. Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi.